Terima kasih Terima kasih Ini semua gara-gara kamu Enak saja gara-gara kamu Gara-gara kamu Kamu Apa yang baru saja kalian lakukan Itu sangat memalukan Kalian kemari kan untuk mencari rejeki Ayo ceria pak Eh tidak tahunya Kalian berdua malah berkelahi Habis semua ini gara-gara dia sih pak Enak saja ini kan gara-gara dia Sudah, sudah Kalau begini tidak ada habisnya Iya pak, tapi Lebih baik kalian berdamai Berdamai sih gampang Malah bagaimana dengan nasi dagangan kami Sebagian kan sudah tercampur Kami ingin datangan kami tidak tercampur lagi Sudah, kalian berdua kemari Kalau masalah garam dan bubuk lada itu soal mudah Sekarang bagaimana caranya kalian berdua bisa berdamai Baiklah, kita selesaikan masalah bubuk garam dan lada yang tercampur itu Supaya kalian tidak bertengkar lagi Ini kan masalah yang memalukan Untuk menyelesaikan masalah Kita butuh alat bantu Sebuah Sendok Dan sebuah baju Dari bahan wall Hah, mana mungkin Untuk masalah sebesar ini Masalahnya menggunakan sebuah sendok dan selebar kain wall saja Tentu saja bisa Kalian pasti penasaran kan Iya pak, bagaimana caranya Simsalabim Iya Pertama-tama kita gosokkan sendok plastik pada baju yang berbahan wall Setelah itu kita dekatkan sendok tersebut pada bubuk lada dan garam milik kalian berdua Maka kedua bubuk itu dengan mudah dapat kita pisahkan Wah, ini gawat sekali Oh, kalian tidak perlu heran Ini kenyataan dari ilmu pengetahuan Iya, iya Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi Saat kita gosokkan pada bahan wall itu Secara otomatis bahan wall tersebut mengalirkan listrik yang membuat sendok jadi magnet Bila sendok yang telah bermuatan listrik tadi didekatkan Hasilnya seperti yang kita lihat Bubuk lada menempel pada sendok Bila lebih dekat lagi, maka garam pun akan menempel Kenapa begitu? Karena bubuk garam lebih berat daripada bubuk lada yang lebih... Ingin, bapaknya, kan? Ingin, kan? Iya, sekarang kalian lebih pimpin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.